Kita tahu bahwa tabi'ah manusia itu akan mencintai kepada orang yang paling berjasa kepada dirinya. Seperti, ya kita sangat cinta dengan ibu kita, kita sangat cinta dengan ayah kita, itu secara natural kita cinta. Karena kita tahu betul, ya dengan mata kita, dengan telinga kita dan kita rasa juga bahwa beliau lah orang yang berjasa dengan kita. Merawat kita, memeluk kita, memperhatikan kita, memenuhi hajat-hajat kita. Sehingga kita cinta kepada dia, maka kita harus juga mulai menggunakan fikiran kita dan rasa kita juga bahwa sebenarnya orang yang lebih berjasa dari seluruh yang ada ini kepada diri kita adalah Nabi Muhammad SAW. Belialah semuanya manusia yang paling berjasa kepada kita. Dari mana kita tahu bahwa beliau adalah orang yang paling berjasa dengan kita? Ya satu, kita bisa kenal Allah karena ajaran beliau. Kita bisa kenal jalan menuju surga karena beliau. Kita bisa mahu berkorban untuk ibu, untuk ayah kita juga dengan semangat seperti itu juga karena ajaran beliau. Kemudian kita bisa tahu kesucian, kita tahu halal dan haram. Itu semuanya juga dari barakah beliau. Sehingga kita tahu bahwa kita akan menempuh perjalanan yang panjang. Nanti di kuburan, kebunan nanti di mahsyat, kebunan nanti di tiansirat, sampai nanti di alam akhirat sana. Dari mana kita boleh selamat di kehidupan yang begitu amat panjang yang kekal abadi? Kalau kita tidak diajarin Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak mendapatkan petunjuk dari ajaran-ajaran yang telah dibawa di judungan kita Nabi Muhammad SAW, tidak ada. Kecuali yang membeli pengajaran kita, ajaran kita adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau lah yang memperjuangkan kita dan mengajarin kita, menonton kita, membimbing kita. Sehingga kita akan mendapatkan kenekmatan di dunia ini. Kenekmatan nanti di kuburan, di barzah, kenekmatan di mahsyat. Kenekmatan di tiansirat dan kenekmatan sampai ke surganya Allah SWT. Maka, kalau kita berpikir seperti itu, secara tabiah akan muncul dari kita. Luar biasa Nabi SAW. Saya harus sayang dengan beliau. Kemudian yang kedua, secara tabiah manusia, kita ini akan mencintai kepada orang-orang yang baik atau orang-orang yang sempurna. Walaupun kita tidak pernah mendengar, walaupun kita tidak pernah ketemu. Seperti umumnya, antum, dengar ya, oh di negeri sana ada seorang raja yang, Masya Allah, raja itu orangnya baik sekali. Selalu dia datang ke rakyatnya satu persatu, yang sakit diobatin, yang miskin dijamin semua. Kemudian dia boleh beri percuma untuk ini, percuma untuk ini. Kemudian sangat sayang kepada fakir miskin, sangat bayang kepada anak nyatim, raja sangat peduli. Antum dengar itu cerita tentang raja, satu ketika dalam hati antum masih akan muncul dalam hati kerinduan. Dan kapan ya saya boleh berjumpa dengan raja itu? Luar biasa itu raja. Seperti itu. Sehingga antum membesarkan orang itu sehingga satu ketika. Kalau itu cerita-cerita yang tentang kebaikan dia itu, muncul dalam diri antum akan antum secara natural akan cinta kepada orang itu. Dan demikian pula, kita tahu bahkan Allah SWT sendiri memuji bagaimana kebaikan Rasulullah, memuji bagaimana akhlaknya Rasulullah, sampai Allah SWT. وَإِنَّكَ عَلَى خُلُوقًا عَضِيمٌ Sungguh muka adalah berada di atas budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia. Nabi SAW dituji oleh Allah SWT yang sangat luar biasa. Dan demikian juga dari cerita-cerita riwayat-riwayat, Al-Quran Akhlaknya beliau adalah Al-Quran Dulu adalah Iza da'ul miskinah Aja'bahu Jabatan mu'ajalah Apabila beliau diundang oleh Fakir miskin, maka beliau Segera mendatangi fakir miskin Keluhan Dari binatang pun beliau dengarkan Ada seekor Yang mengeluh Karena diikat oleh Penrumahnya tiga hari Tidak boleh lepas Tidak bisa dilepas dan tidak boleh Disembelih, maka Kijang itu Memanggili Rasulullah Abu Lqais Yang berjalan menuju Rasulullah Ada suara tadi Kenapa tidak ada orangnya Kemudian didekati Ternyata itu adalah Kijang Rasulullah datang mendatangi daripada Seekor Kijang itu, kemudian Rasulullah Mendekatkan telinga beliau Di mulutnya Kijang Dan Kijang itu Bercerita Mengenai dirinya Bahwa dia punya Tiga anak bayi yang ada di hutan sana Yang perlu Minum susunya Sedang dia ditangkap oleh Pemilik rumah ini Tidak disembelih Dan tidak boleh dilepaskan Maka dia menangis Di hadapan Rasulullah Rasulullah pun berdengar Sehingga Rasulullah mengatakan Wahai Kijang Maukah kamu Kijang itu Ruzal ya Maukah kamu Aku lepaskan engkau Ya Kemudian kamu lari Ke hutan Kamu susui anakmu Kemudian itu kamu balik Karena kamu adalah Miliknya orang ini Mau ya Rasulullah Saya janji saya akan balik Maka Dilepas Rasulullah Kijang itu cepat Balik dia Kemana ke hutan Menyusui anaknya Sampai anaknya kenyang Baru dia balik Baru dia balik Kemudian diikat kembali Rasulullah Dan singkat ceritanya Akhirnya orang Punya rumah itu datang Menghadiahkan Kijang itu Kepada Rasulullah Dan sama Rasulullah Kijang itu akhirnya dilepas Dan Kijang itu pun lari Bersahadat Mengasakkan Asyadu ala ira'allahu Asyadu an'amah Rasulullah Dan Abu Qais mengatakan Sungguh Aku mendengar Seekor Kijang Bersahadat Kepada Nabi Muhammad Begitu akhlaknya Mulia Sampai dipanggil Seekor Kijang pun Beliau datang Dan banyak Ada yang Unta juga Memanggil beliau Beliau pun datang Apalagi yang dipanggil Adalah manusia Akhlaknya Sungguh mulia Jadi Kalau kita dengar Cerita-cerita Tentang Nabi Muhammad Kita akan Tertambat dalam diri kita Sifat rasa Cinta dengan Nabi Muhammad Rindu dengan Jadi Untuk menumbuhkan Rasa cinta Terus-menerus Sering-sering Kita mendengar Sifat-sifat beliau Cerita-cerita Tentang sifat-sifat beliau Dalam riwayat Kita dengar Kemudian yang kedua Kita berfikir Tentang jasa Beliau Kepada kita Yang teramat besar Kemudian yang ketiga Adalah Itu merupakan Kewajiban bagi kita Untuk mencintai Karena kita Kalau kita mencintai Beliau Sallallahu alaihi salam Maka kita InsyaAllah Kepada masuk Surgut bersama Beliau Maka tiga Langkah inilah Yang akan membuat Menumbuhkan Rasa cinta Kepada Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam Bismillahirrahmanirrahim InsyaAllah